Intro 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 Oke sekarang mungkin bisa diropanya penasaran Jadi apa sih? Dengan naungan yang penasaran Ini langsung kita sama kangen untuk menanyakan detailnya Ini komunitas apa? Kemudian kok punya ide sih? Ya udah deh kita bikin komunitas Yang menggabungkan semua seni Silahkan kangen Oke teteh jadi gini Berangkat berawal kita gak kepikiran sebelumnya Aku hanya bisa berpikir nato, nato, nato dan nato Tapi kadang-kadang nato disini gimana sih supaya jadi seni Sementara ini masih apatis dan neopatis Jadi antara pro dan kontra sini Tapi aku berpikir nato itu mungkin Ada arah seninya Selain diri sendiri mungkin gak akan bisa aku bergerak Mungkin kita Aku berpikir mau menggandeng Di antara seniman ini Buat atau ini pengakuannya gimana cara supaya bisa jadi seni gitu teh Oke Nah pas kebetulan Para seniman yang datang Kita nongkrong bareng Akhirnya ayo kita bentuk Dari para seniman-seniman ini Kita bentuk jadi satu bentuk Yaitu di kaumnya Ken saat ini Yaitu pas kebetulan juga Ya alhamdulillah kita membuat beberapa seni itu ada beberapa unsur Untuk digabungkan disini Seperti ada seni gambar Atau duimatra Itu di dalamnya ada lukis, tato dan fotografi dan lain-lainnya Oke Terus seni bentuk atau trimatra biasanya di patung, pahat dan cukil Terus seni suara, musik dan nyanyi Ya Seni peran atau gerak itu Di dalamnya teater kayak bela diri ataupun apa gitu Oke Nah disitu Aku insya Allah Atau dengan teman-teman ini Ayo kita gabungin disini Karena disini Ada beberapa seniman Bandung juga Disini biasanya Atau Bandung dan dimana-mana juga bahwa seniman itu Biasanya Tersekat sama jendela gitu Jendela bentuk Ya apalagi disini Amat Akademis dan otodidak disini Biasanya saling-saling ini Berbeda kaum Ayo kita barengin yang namanya otodidak Dengan akademis ini kita gabungin gitu teh Idealismenya suka beda-beda ya gitu ya Insya Allah dengan disini Kita gabungkan dan menjadikan satu bentuk Pencipta semua Jadi semuanya saling mengisi ya Ya Jadi siapa tau ide-nya muncul baru lagi Ya betul-betul Nah disini kita Dikasih atribut Dari saat ini Para alien Kenapa para alien disini kita sebut Karena dia pencipta Oke Bukan plagiat Ataupun Yang udah ada kita kembangkan Insya Allah Pencipta-pencipta ini Aku usung disini Untuk membuat Sesuatu bentuk yang baru gitu teh Atau bisa dikenal dengan barok 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 alien Barok alien Ini barok-barok alien ya Calon barok alien ya Insya Allah Nah mungkin bisa lebih jelasnya lagi Ini seniman kondang juga ya Iya Mungkin ya bisa menjelaskan Kalau Peno ini gimana Ya misi-visinya gitu ya Dari mulai seni lukis ya Kang ya Misi-visinya ya Sampai pagi semuanya ya Iya Pagi lagi Sebetulnya saya sangat-sangat mendukung sekali dengan adanya Ken Sateli ya Karena Saya pikir Seni itu Seni itu memang harus menjadi sebuah Sebuah edukasi buat masyarakat ya Masyarakat Dan selama-selama saya berkecembung di dunia seni lukis itu Mungkin pada kelajimannya Dalam lukis itu kita Sendiri Oke Sendiri di tempat yang Sepi gitu ya Kang Sepi gitu ya Sepi gitu Kemudian dan itu sangat-sangat privat gitu ya Sangat-sangat personal Tapi disini Kita mencoba 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 Menjadikan seni lukis Terutama seni lukis ini Menjadi sebuah seni pertunjukan Ya Sebuah seni pertunjukan Yang mana Itu bisa Menjadi edukasi Menjadi hiburan juga Ya buat masyarakat Bagaimana caranya ya Itu dengan menggabungkan beberapa unsur ini Yang tadi Telah makan sebutin Seni gambar Seni bentuk Seni suara Dan Seni peran Misalkan Misalkan Seni lukis kita gabungkan dengan body painting Ini ya hasilnya ya Ya itu Ini bisa dilihat Ya Bikin proyeknya Dengan teh Dian Ini ya Nah bisa diceritakan nanti ya Kita sempat bikin Hijab Hijab body Hijab body painting Hijab body painting Yang Yang Digabungkan dengan lukisan juga Oke Nah itu salah Nah ini Gambar ini salah satu Salah satu hasil Hasilnya ya mungkin Yang pernah kita Ya kami bikin lah Ada pun Misi Misi dari Dari Kensat ini sendiri Sebagai Sebagai wadah para seniman Kemudian Selain meningkatkan edukasi Apresiasi masyarakat juga Kita punya Punya visi Atau konsep Bahwa Bahwa Melukis itu Ada konsep yang sangat Sangat prinsip kita Tawarkan ya Tawarkan yaitu One artwork For one people Atau one client gitu ya Jadi Satu karya itu Sangat pribadi Untuk satu Satu orang Satu orang Yang kita usung disini Mungkin 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 itu yang Sementara yang bisa saya sampaikan ya Mudah-mudahan kita Persepkan Ini Masih berhubungan dengan Ini Pemirsa dengan Ini Hasil kerjanya Kang Sener dan teman-teman Salah satunya Tendian Tendian ini bisa diceritakan nggak Punya ide sampai bikin seperti ini Seperti apa Kemudian Kesulitannya bagaimana Yang membedakan body painting dengan yang lainnya dengan khasnya Can art alien ini seperti apa Gini ya Waktu dulu Kalau Apa Melukis hijab ini Hijab Body painting Biasanya Apa Melukis kaos Oke Hanya Kita taunya hasil akhir aja Nah Kalau disini Kita kan harus Biar masyarakat tahu bisa mengapresiasi Bahwa Melihat proses dari awal Pembuatan Oke Proses awal Pembuatan Sampai Masyarakat bisa Apresiasinya Oke Melihat hasil Nampak berbeda dengan hasil karya yang lainnya ya Ya Oke Dan Pemirsa kalau anda pengen tahu lebih jauh mengenai komunitas dari Can Art Alliance ini Langsung saja kami undang dapet telepon yang sudah ada di layar kaca anda Tapi setelah jadah berikut ini dan tetap bersama kami di Halo Halo Bandung Karaos Bandung Karaos Bandung Sampai dengan para alien yang berjabung dalam Can Art Ya Dan masih di kawasan Palasari Bandung Juara Project Tadi tempat tertutup mengenai perbincangan tentang body painting yang memang aplikasinya bagi para hijabers Dan kalau kita nyanyi dulu kita setoknya body painting untuk yang naked model aja Ya Dari alien-alien ini muncul body painting untuk para hijabers Dan tadi sempat berbincang saya dengan mereka pemirsa di rumah Kalau ternyata tato jenis ada yang modern ada yang tradisional Kalau kan lebih konsernya sama dengan tradisional ya Ya Dulu aku mainnya di Apa yang terbaru gitu Kayak misalnya yang modernnya Nah sekarang aku insya Allah dengan seni ini masuk Kita pengen ngusung bahwa tato disini bukan ke modernnya aja Ternyata ada unsur kebudayaan nya juga Makanya kita pecah jadi dua Oke Antara Ken Ken dengan tato insya Allah tato tradisionalnya Mengangkat Bandung Atau mengangkat bahwa Indonesia itu tato tetua dari Mentawai Tapi adanya lokasinya di Bandung gitu Oh gitu ya Atau mau angkat disini untuk ke dunia gitu Dan kebetulan juga perwakilan dari aku yang tadinya modern ya ke CC Mangwey ya CC Mangwey gimana nih? Ini bagian modernnya Oke Rencana Lebih kerata yang modern Terus lebih memikirkan desain-desainnya yang baru Terus lebih memberikan sanitasinya Sterilisasinya Terus Proses mentatonnya Dari yang misalkan dulu PAMA gitu Jarumnya mesti satu Sekarang lebih Banyak lagi kalo misalkan jarumnya tuh Terus Alat-alatnya juga udah lebih Apa Lebih Lebih modern gitu Lebih steril gitu Nah terus Aku juga disini Lebih memikirkan lagi prosesnya gimana sih Biar statonnya tuh gak terlalu sakit Terus Terus Mungkin seperti itu Karena kalo sakit disini tuh cita-citata ya Bukankah Ya Rencana juga Kan-kan mau ngangkat Bandung nanti Untuk tato tradisionalnya Yaitu kebudayaan Mentawai Nanti pas ulang tahun Bandung disini Kita usung nanti yang ke-215 ini Bulan apa ya? Bulan September Bulan September Insya Allah tato yang tradisional itu Kebudayaan Mentawai kita bawa Untuk jadi rekor dunia nanti Ulang tahun Bandung ini Ulang tahun Bandung Itu nanti pemecahan rekornya teknisnya gimana tuh Kang Ken? Apakah semuanya ditatu dengan motif yang sama Mentawai Atau gimana? Tidak Para pelukis Bukan semua untuk seni itu Sendiri kan? Oke Empat seni ini Temanya memang Mentawai nanti? Bukan Empat seni ini digabungkan untuk Jadi 2015 orang Dan salah satunya ada Aku sendiri buat atau Mentawai Biasanya Proyek masing-masing Biasanya berapa ratus Berapa ratus Berapa ratus Berapa ratus Pematungnya Seni gerak Salah satunya itu Kita usung buat wali kota Oke Kalau disebelah saya ini Memang bergerak dalam desainer Bandung ini Dalam kota yang memang happening dengan closingnya Bedanya apa Glamso? Bedanya satu Lebih ke Kita yang Selalu menciptakan Pengennya jadi translator gitu ya Jadi translator Jadi Beda dari yang lain Salah satunya Kita Global sih Untuk Desain segala macam Kaos Khususnya sih Lebih ke Motorcycle Upwork gitu Jadi lebih Spesifikasi Cuma Kita juga Untuk semua Desain Kaos Kita Kerjain Dan Harus menjadi Salah satu Trendsetter Tadi Memang bergeraknya untuk Motorcycle work Oke Ini Unik Karena memang Tadi Penciptakan dari kangen adalah Boleh masuk Tapi harus menjadi Alien yang memang mampu menciptakan suatu alien baru Mencipta Nah ini Semuanya sudah dibentuk Sudah dihasilkan Mencipta Tapi tidak bisa menghidupkan Hanya Allah SWT yang bisa menghidupkan Pasti ada Peran sepertanya Oke Nanti kita Cari tahu ini Setelah diproduksi Setelah dimunculkan ide-idenya Nanti kita Pengen tahu Hasilnya mau kemana Tapi sebelum itu Kita mau tanya dulu nih Sebelah saya Sebagai penyanyi Dalam komunitas Ken Gimana? Alhamdulillah Saya Bergambung dengan Ken Art Di sini Mungkin saya Dalam bidang musik ini Bisa dibilang Bisa dibilang Autodidak ya Bisa dibilang Akademis Dan non-akademis Ya Dan Alhamdulillah Kemarin kemarin Bulan Yang di Dasmer itu Kita membuatkan rekord juga Oke Dan saya Menyanyi sambil ditato Sama 5 artis Jadi nyanyi Jadi nyanyinya Diam aja Atau Ya Berdiri Tapi sambil nyanyi Dengan durasi waktu Abragan Tadinya Berdurasi waktu 6 menit Dan Alhamdulillah Tetap 4 menit 40 detik 4 menit 40 detik Keren 5 5 painter 5 artis 1 Oke 5 Dan mungkin untuk selanjutnya Akan lebih lagi 10 Misalnya Karena kita disini adalah Yang dinaungi Dan diwadahi oleh Mang Ken Ken ini Kitalah Orang-orang gila Orang-orang asli Gila Gila Menjadi gila-gila Makanya Kita menciptakan Apa Kitab Suci Tertulis Yang sudah tertulis Udah Gak apa-apa Gak usah diambil pusing ya Masa kita denungi Antara kosong dan nol Itu harus kita denungi Dan camkan itu Kosong dan nol Oke Jadi berpikir lagi Saya juga Oke Itu tadi Kalau kosong mah Akunya gak ada Cuman aluhnya yang ada Kalau nol Sampai sekarang gak ada Jadi punya kekuatan dengan Ciptaannya Iya Akunya tapi taruh dulu Keren Filsafatnya keren untuk hari ini Dan kalau kita melihat Ini semuanya sudah menciptakan Hal baru Untuk dipublikasikan kepada masyarakat Ini nanti alurnya mau dikemana? Mau disimpan sendiri? Nggak mau bagi-bagi? Atau Mau mempunyai hak patent sendiri? Atau Memang ya udahlah jual aja Siapa yang mau beli Beli aja Coba bang Apa gimana katanya? Ya Ya Jadi Setelah kita Menggabungkan beberapa Atau Empat unsur seni yang tadi Sudah disebutkan itu Kita coba tawarkan ya Kita coba tawarkan Project Atau Project ini Untuk Mengusung Misalkan Ke Perusahaan Perusahaan untuk Misalkan Launching Perusahaan Ataupun Kita mengisi Mengisi salah satu acara Seperti yang pernah kita Kerjakan di Salah satu Cafe Salah satu cafe Kita bikin Sebelum Sebelum acara itu Kita bikin Bodypinting Selain musik itu sendiri Kita bikin Bodypinting Dan Seperti tadi yang Mang Opik bilang itu Kita pernah bikin Bikin satu event Dimana Ada dua penyanyi Ada dua penyanyi Yang Masing-masing penyanyi itu Sambil bernyanyi itu Ditato oleh Lima orang Penato Dan Digabungkan dengan disitu Ada pertunjukan Pertunjukan Ular Ada tiga orang Pakar pemain ular Ada tiga orang Pakar pemain ular Dan kami Saya dengan Mang Ken Ken disitu Melukis suasana Yang ada disitu Ya Dalam satu durasi lagu Kurang lebih 6 menit Rencananya Tapi alhamdulillah Dalam waktu 4 menit 40 detik Lukisan selesai Dan semuanya Terselesaikan Nah itu Dan Kami disitu Yang saya usung disitu Itu lukisan Lebih ke Lebih ke Lebih ke Energinya Mengambil energi Atau Ekspresi Suasana yang ada Disitu Jadi kalau bisa dibilang Ini satu naungan komunitas Dengan beragam jenis aliran seni Digabungkan Terus menghasilkan Satu bentuk Entertainment Dan tentunya Itu disenjikan untuk masyarakat Ya Nah biasanya Para alien ini Kalau sudah singgah di satu tempat Itu memberikan tanda atau sign Seperti UFO Kalau sudah ke bumi Masuk Tentu ada tanda Circulernya Nah Kalau kita biasanya Ambil satu tanda Yaitu Rekor Minimal Rekor yang paling terkecil Adalah ORI Mudah-mudahan bisa sampai ke ORI Dan Rekor dunia Nah jadi setiap ada event Selalu mungkin memberikan satu tanda di tempat itu Jadi tidak cuma kumpul-kumpul saja Tapi harus mengeluarkan prestasi ya Ya Ataupun perusahaan tersebut Bisa membuat Apa Mendapatkan Rekornya juga Kita usung Nah kita bantu Sampai ke pemerintahannya juga Nah para alien-alien ini Antara membuat satu tanda sign di tempat itu Setelah bekerja Ataupun memberikan sign ke Perusahaan Ataupun pemerintahannya Nah ini para alien penciptanya Keren Semoga ini terus berlanjut Sampai ke apapun Dan bisa menghasilkan karya-karya yang bagus Dan kemudian untuk para seniman di luar sana Yang belum bergabung Cara gabungnya gimana Kang Ken? Kayaknya agak susah ya Agak susah Langsung di Langsung di Jadi kita ini tidak mencari Tapi kita dengan rasa Kita bermain Atau dalam bahasa senimannya Ini kiriman Tuhan gitu Yang datang ke kita dan klik Sir namanya Jadi tidak mencari Insya Allah Ya Tuhan memberikan sesuatu Nah kita maintenance Dengan jiwa kita masing-masing Karena Masuk di Kang saat ini Tidak ada kepentingan Tapi butuh Kalau sudah masuk Ada kepentingan Insya Allah nanti kacau kesananya Ya Jadi kalau bisa dibilang Yang masuk kesini adalah Soulmate-nya memang Can Art Alien ini ya Iya Soulmate-nya jiwanya Oke Blukis ataupun ini banyak Ada sosial media Kalau misalnya pemirsa dirumah Pengen tahu kegiatan-kegiatannya apa aja Ya mungkin ada disini Mas belum tersipta Kayak website Kita lagi ngebangun Mungkin dari Facebook mungkin ya Ada Can Art Sentrona Gampang aja pokoknya Di mesin pencari tinggal ketik Can Art Insya Allah ada Itu ada beberapa kegiatan Oke Dan terima kasih ini Atas informasi terbarunya Semoga susah terus Dengan karya-karya barunya Dan Asia Afrika ada teh Ada Asia Afrika juga Oke Kita masih jeda dulu nih Kang Ken Karena ada banyak iklan Yang menanti kita Walaupun ini obrolan kita Masih banyak Dan Pemirsa tetap bersama kami Ini Holol Bandung Karos Bandung dah Ya masih bersama Ken Art Alien Disini kalau tadi kita berbincang Bagaimana sih pengen jadi membernya komunitas ini Ternyata tidak segampang memutar balikan tangan Ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan Karena tidak Sembarangan orang yang bisa masuk ke komunitas ini Karena harus punya soul Punya hasrat Punya desire yang memang Klik dengan para alien ini Tapi jangan khawatir Kalau misalnya anda pengen ke-ke masuk nih Tenang Mereka-mereka ini Alien-alien ini adalah Para manajernya yang bisa anda hubungi Betul nggak gitu Kang Ya Jadi gini ya teh Seni gambar Seni bentuk Seni suara dan seni peran ini Aku mencari tunggal-tunggalnya dulu gitu Dalam arti kata bukan mencari Tapi datang sendiri dengan soulnya pribadi yang benar-benar punya karakter Tidak ada kepentingan Tapi butuh gitu Nah disini untuk beberapa bentuk 4 elemen ini Itu tunggalnya mungkin hanya satu gitu Satu, 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 satu Tapi untuk dari salah satu elemen Dia punya belakangnya lagi Seperti misalnya kayak lukisan mungkin ya Mbak Seno Mungkin bisa dijabarin lebih dalam lagi ya Ya disini mungkin kalau menurut pendapat saya itu Ini bukan mengeksklusifkan komunitas kami Ya Sebetulnya Berangkatnya juga kita Tidak ya seperti tadi Mangkan bilang Kita tidak punya kepentingan apa-apa disini Hanya lebih ke soul atau lebih ke Bagaimana nih kita Menjadikan sebuah karya itu yang benar-benar Tidak punya tendensi apa-apa gitu ya Walaupun Kemudian kita juga menawarkan beberapa proyek gitu ya Tadi seperti yang disebut Mangkan itu Bagaimana kalau misalkan ada yang ingin berkecimpung Atau ingin bergabung ya Di bagian ini Sebetulnya yang tadi sebut 4 unsur tadi itu Menjadi semacam manager atau pilot proyeknya ya Mungkin nanti di hijaber nanti bisa ngobrol Atau bisa bergabung dengan Tehian Atau dilukis nanti bisa bergabung dengan saya gitu kan Atau di musik juga dengan Mang Opit Atau dengan Mang Wey Itu pencabangannya Pencabangannya Ya mungkin intinya kita ambil disini Ya Bandung ini kan Kita ambil sebagai Biasanya pencipta Pelaksana dan penyelenggaranya orang lain gitu Makanya kita usung gabungkan 4 unsur seni ini Apalagi usus peraseniman di Bandung Disini Gimana sih caranya supaya jadi pencipta Pelaksana dan penyelenggara Disini tempatnya Tuhan rumahnya beneran orang Bandung gitu ya Biasanya setelah pencipta ini Pelaksana dan penyelenggaranya orang lain Ayo kita bareng Nah makanya kita bentuk berawal dari sini dulu mungkin Yang lain-lainnya udah berbaut Antara akademis dan otodidaktis ini Kita bergandengan Gitu Jadi tidak ada yang saling mendeskreditkan Pihak lain ya Kalau misalnya sudah bergabung Baik pemirsa kami undang Anda Untuk bergabung bersama kami Di lain peluang yang sudah tercantum di layar kaca Anda Bagaimana dengan prestasi yang sudah diciptakan oleh Ken Art Alliance Atau Anda ingin berbincang-bincang Bagaimana sih menimbulkan ide-ide baru Seperti para Alliance ini Nah Kang Opik Punya lagu dengan ciptaan sendiri Mungkin untuk sementara ini Malu merilis ya Dan insya Allah Untuk kedepannya 6 bulan Amp 3 bulan Ya agung alun pertama Agung pertama wow Lagunya Henning Diam aja Henning Menendung Ada musik itu pencipta Ada kesulitan gak sih pada saat harus memberikan hal baru Untuk diberikan kepada masyarakat Punya ritual khusus gak sih sebagai seorang seniman Topik Untuk saya pribadi gak ada ya Yang tadi diberikan awal dari market Itu ya Kita Kemistir aja Ya Untuk menciptakan gini ya Kita selalu ada adabnya juga gitu Jadi bukannya dalam arti kata kita menciptakan langsung expose Nah kita juga Mesti tahu etika ke masyarakatnya apakah layak atau tidak gitu Selalu kita sharing lagi di filter Oh oke Jadi seniman itu sebetulnya kebebasan yang amat sangat bebas Tapi tetap kita punya adab di timur ini Selalu punya Ada pertimbangan yang harus kita keluarkan atau tidak gitu Kalau kita keluarkan Setelah kita dapat ide lu Keluarkan redakan seperti itu Resikonya apakah itu masuk ke pendidikan atau tidak Apakah itu layak untuk diterima atau tidak Selalu makanya kita ada penggabungan Kalau aku sendiri Menciptakan langsung dikemukakan Itu resikonya banyak Makanya ada penggabungan disini Untuk saling memfilter Eh jangan Ken Eh jangan Bang Seno Eh jangan Bang Wei Jangan Bunda misalnya Kalau ini Takutnya ada Sarah Nah selalu kita ada itu Makanya fungsinya disini Kita saling mendukung Saling menggandeng Konsultasi gratis gitu ya Satu sama lainnya Konsultasi dan apresiasi terlebih dahulu Betul Karena menciptakan ini Ada yang menerima dan ada yang tidak Tapi kalau menciptakan ini Biasanya orang pasti bingung Pasti banyak menerimanya gitu Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin Nah makanya tadi kata Mang Opik bilang Disini Mencari Apa Yang tidak tertulis Kitab suci ya Tidak tertulis Kalau yang sudah tertulis Sudah umum Tapi kalau yang tidak tertulis itu Janggal gitu Pasti Apakah terima atau tidak Karena seniman ini nyeleneh semua Makanya ada filter-filter diantara beberapa seniman Untuk elemen ini Untuk memperingati gitu Tapi kalau sahayu kita keluarkan Kalaupun dikeluarkan Mesti pelan-pelan Pengertian Pemahaman Nah disitu Oke Kayak pemusik ini Mungkin dia menciptakan suatu musik Enak-enak aja ngobrolnya apa Ininya semua Tapi kan apakah layak atau tidak Oke ada telepon nih Kang Ken Oke harus kita sapa dulu Halo Iya Iya dengan siapa? Otoi Iya Kang Langsung saja pertanyaannya apa Boleh dibantu ya Halo Halo Silahkan langsung pertanyaannya Iya Saya mau tanya nih ke Kang Ken Ken ya Iya Kang Ken Ken ini Kalau tato energi itu gimana Kang Ken Ken? Oh iya Oke Terima kasih banyak Dengan Mas siapa ini? Otoi Otoi Mas Otoi Oke Terima kasih Kang Oke jadi gini Ya Jadi Mas Otoi Disini sebetulnya tato itu banyak berpikir bahwa tato itu fashion, seni Nah makanya bukan yang aku menciptakan Tapi aku sekarang mulai lebih fokus lebih dalam Apa yang namanya tato fashion dan tato energi Sebetulnya tato energi itu bukan berbau supranatural atau goib yang benar-benar jauh dari pandemistik Bukan Tapi itu logika gitu Seperti contohnya hal yang sepele ya Mungkin kita blacknya jangan terlalu dalam Kalau terlalu dalam Ini terlalu lama mungkin ya Bisa dua hari dua malam atau dua tahun langsung gitu ya Mungkin tato seni kita pilah Tato seni itu tato yang bermain layout estetik Sehingga menimbulkan harmonisasi di badan ini Satu gambar yang ditempelkan menjadi harmonis itu tato seni Tapi tidak berbau simbol ataupun tidak berbau ruh Karena simbol itu ada tata letaknya Simbol misalnya manusia itu membuat simbol Mau lafat Allah ataupun kristiani salib ataupun bentuk Itu ada tata letaknya Kanan positif kiri negatif Atas positif bawah negatif Keduanya Tato yang berbau ruh binatang itu juga ada tata letaknya Yang harus kita usung bahwa tata letak ruh itu biasanya kejiwa gitu Makanya secara psikologi disini Tato energi itu adalah membuat sesuatu kita menjadi aden-aden positif atau negatif Misalnya seorang penakut Dia tertau-tau membuat sebuah tato gambar tengkorak Apa yang terjadi? 15 menit kemudian dia jadi berani Malah bisa menodong siapa yang ada di depannya Karena energi tersebut membuat secara psikologisnya membuat bentuk itu menjadi satu kekuatan Nah itu makanya kita usung bahwa tato energi itu kita ada gitu di tato ini Jadi bukan hanya sebatas gaya-gayaan Apakah energi positif atau negatif Makanya disini tato sebagai kurator ini selalu memberi konsultasi terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan gambar ke bentuk badan Apakah tato ini kita usung ke mana maunya? Kalau mereka mau ke negatif kita aduh angkat tangan Jangan sampai saya menggambar atau men-tato disini menjadikan sesuatu hal yang negatif Atau menjadikan menjolimi diri sendiri ataupun masyarakat luas gitu Salah satunya itu Itu berarti ada interview dulu ya sama calon yang mau ditatonya gitu ya Pastinya Apalagi ya kebenaran aku lari ke tato kebudayaan ini ternyata sesuatu bentuk itu adalah ada kekuatan Semisal contoh logika bukan sesuatu goibia atau mistik Kalau bintang buat general adalah tempatnya disini Tau-tau ditaruh di kancing ini apa yang terjadi? Pasti ketawa tapi kalau disini semua pada hormat Nah itu sesuatu energi yang logika gitu Pemberikan pangkat seperti itu Nah tato juga seperti itu Kalau tau-tau mukanya serem Gambarnya love ataupun gambarnya Angel gitu ya Itu apakah sinkron atau tidak Sah-sah aja bisa sinkron tergantung permintaan klien Saya mukanya serem Ken gimana caranya supaya inner beauty Ya bisa jadi kupu-kupu Tinggal melihat keseluruhannya ataupun kliennya Karena tato ini ada dua Satu buat diperlihatkan ditonton untuk orang lain Atau ke untuk pribadinya sendiri Makanya kita selalu memberikan pertanyaan terlebih dahulu Apakah buat dikau kliennya Ataukah buat orang lain Orang lain Ya kita yang menentukan Tapi kalau buat dirinya sendiri Ya mereka yang menentukan Kepuasan ya Kepuasan Nah kalau buat orang lain Bagusnya seperti ini Mukanya sangar ya gambarnya sangar Ya tapi permintaan si klien itu Kadang-kadang ah saya mas sangar saya sadar Saya mintanya yang biasa aja Unyu-unyu Ini permintaan kita yang juga sangar dan unyu-unyu Pagi hari ini dan terima kasih nih untuk informasinya yang sedang diberikan Ini yang menyonyo ini yang sangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah hadir bersama Kongkow-kongkow yang ada di sini Dan saya Chris Santi pamit undur diri Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bandung Karos Bandung Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!